Kita beralih pemirsa ke emiten penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Persero TBK menyebutkan pandemi COVID-19 telah mengakibatkan anjloknya tingkat okupansi pesawat. Tercatat pada Mei 2020, jumlah penumpang hanya tersisa 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Persero TBK atau GIAA menyebutkan pandemi COVID-19 telah mengakibatkan anjloknya tingkat okupansi pesawat. Hingga saat ini tingkat okupansi yang rendah juga masih dirasakan meski pemerintah sudah mengizinkan transportasi udara untuk kembali mengangkut penumpang. Tercatat tingkat okupansi pada Mei 2020 lalu hanya tersisa sebesar 10% secara tahunan atau turun sebanyak 90%. Selain itu, akibat pandemi dan okupansi rendah, GIAA terpaksa memangkas para pekerjanya. Sebanyak 18 karyawan di PHK dan 825 karyawan terpaksa dirumahkan. Berbagai sumber IDX Channel.